Citra Jokowi, disebut semakin buruk, karena secara politik, kebijakan Jokowi dalam penanganan COVID-19, telah keliru sejak awal. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengatakan, Jokowi dalam mengambil kebijakan, mengabaikan Perintah Undang-Undang No. 6 Tahun 2018, Pasal 53 dan Pasal 55. Ubedillah menilai, Jokowi berpotensi diberhentikan dari jabatannya, sebagai presiden, sehingga, menurutnya, PDIP menjaga jarak dengan Jokowi. Tentu saja, Jokowi berpotensi diberhentikan dari kedudukannya sebagai presiden, di tengah jalan. PDIP nampak semacam jaga-jaga, untuk mengantisipasi kemungkinan itu terjadi, tutur Ubedillah. Ubedillah menilai, citra Jokowi yang semakin buruk saat ini, secara politik akan merugikan PDIP, di Pilpres 2024 mendatang. Karenanya, PDIP nampaknya ingin memberi garis pembatas yang jelas, dengan Jokowi. Dengan cara itu, PDIP ingin memulihkan citranya, yang kini juga makin buruk, jelasnya. Bahkan, menurut Ubedillah, secara umum rezim Jokowi saat ini mewarisi masalah, yang sangat membahayakan untuk masa depan negara. Maka dari itu, Ubedillah menyarankan agar PDIP segera meninggalkan Jokowi, dan fokus mengambil peran untuk menyelamatkan negara. Jika itu tidak dilakukan PDIP, maka memungkinkan peran itu diambil oleh kekuatan-kekuatan oposisi, dan PDIP akan mengalami nasib tragis, pada kontestasi politik berikutnya ditinggalkan rakyat, ujarnya. Pengamat politik, Ubedillah Badrun menyarankan, agar PDIP meninggalkan Presiden Jokowi. Alasannya, citra rezim saat ini semakin buruk di mata masyarakat, terkait penanganan pandemi COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta ini, awalnya menanggapi sikap PDIP yang saat ini terlihat sedang mencoba jaga jarak dari Jokowi. Jika jaga jarak ini menguntungkan PDIP, maka hal yang mungkin, PDIP akan meninggalkan Jokowi, ujar Ubedillah. Namun, kata Ubedillah, jika Jokowi merubah sikapnya dan memenuhi keinginan PDIP, dengan meresap peluhut bin Sar Panjaitan, maka mungkin partai berlambang kepala banteng itu, akan kembali berpikir untuk tidak meninggalkan Jokowi sepenuhnya.